Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membahas Jangan lakukan hal ini saat nasabah Galbay pinjol Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Seperti yang tadi saya sebutkan di depan Bahwa saya akan membahas Jangan lakukan hal ini saat nasabah Galbay pinjol Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan Ketika nasabah galbay pinjol Atau gagal bayar pinjol Itu yang harus diperhatikan teman-teman Karena banyak sekali sekarang pertanyaan-pertanyaan Yang datang ke WA saya Ke japri saya siang malam Bahkan pagi Dini hari pun ada yang japri Tapi saya tetap konsisten Untuk memberikan ilmu-ilmu saya Kepada teman-teman semua via video ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Tapi sebelumnya seperti biasa Support saya channel Jamal Official Vlog Diaktifkan loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru Yang saya upload setiap harinya Dan bila mana video-video ini bermanfaat Silahkan Bagikan ke semua media sosial Insya Allah ini Menjadikan salah satu pahala jariah Untuk teman-teman semua Yang pertama Jangan pernah tanyakan Kapan DC akan datang Ingat Ini adalah pertanyaan yang cukup serius Pertanyaan yang paling banyak Diajukan ke saya Baik melalui Facebook Pak Gujuban Melawan Pinjol Yang saya dirikan ini Facebook ini ya Ataupun melalui grup WA Yang juga saya dirikan Banyak sekali pertanyaan Kapan Pak DC akan datang? Di hari keberapa Pak DC akan datang? Teman-teman Itu adalah pertanyaan serius Yang akan merusak mental Anda Pertanyaan serius Yang akan menggerogoti mental Anda Yang akan menghancurkan psikologis Anda Sehingga mental Anda Benar-benar jatuh down Ingat Ini poin pertama Saya tempatkan Karena Ini berhubungan langsung Dengan Maaf ya Nanti tingkat kejiwaan Anda itu Akan labil Psikologi Anda benar-benar terganggu Hanya karena pertanyaan Kapan DC akan datang? Karena Berarti ketika Anda Menanyakan Kapan DC akan datang? Disitulah Takutan Anda Benar-benar terjadi Anda takut DC datang Tiba-tiba ada di depan pintu rumah Anda Anda takut DC tiba-tiba Menelpon Anda Tiba-tiba meneror Anda Saya tahu ketakutan teman-teman semua Saya mengerti sekali Mengerti bagaimana teman-teman Kita mendapatkan WA Teror via WA Teman-teman langsung Kepikiran Apalagi melihat Di handphone tersebut Melihat Bagaimana teman-teman Dicacimaki Sedemikian rupa Teman-teman Diancam Sedemikian rupa Sampai Diancam Mau disebar ke media sosial Saya paham Bahwa itu benar-benar Membuat teman-teman shock Apalagi Untuk pemula yang galbay Atau gagal bayar Ini benar-benar akan menjadi pukulan keras Bagi teman-teman semua Namun saya selalu ingatkan Jangan pernah dipikirkan Hal-hal seperti itu Yang tidak akan pernah terjadi Dan belum terjadi Kalaupun terjadi Kapan DC akan datang Itu sudah merupakan Suatu resiko Memang ketika Kalian sedang galbay Dimana-mana Suatu perbuatan Itu pasti mengandung resiko Anda sekarang Tidak melakukan pembayaran Tidak menyelesaikan Kewajiban pembayaran Kepada pinjol Risikonya apa? Risikonya pasti Didatangi pinjol Didatangi DC Anda mau Menghindar dari risiko Solusinya bagaimana Pak? Lalu ada yang pertanyaan Solusinya bagaimana Pak? Saya takut Tidak datangi pinjol Saya ngeri Pak Tiba-tiba pinjol nanti Datang ke rumah Solusinya apa Pak? Solusinya cuma satu Kalian bayar Pinjolnya selesai Tidak ada lagi Solusinya cukup dibayar Bukti pembayaran Dikasihkan selesai Lunas Itu solusinya Nah ini solusinya kan Ketika Anda Tidak melakukan Pembayaran alias galbay Solusinya Anda cukup Diam saja dulu Jangan melakukan Hal-hal yang konyol Seperti melakukan Gali lubang Tutup lubang Atau galop tulop Sudah Hindari pertanyaan-pertanyaan Kapan Desi akan datang Anda tidak puas Bertanya kepada saya Lalu Anda Buka forum pertanyaan Di grup Di grup Facebook Di beberapa grup Yang Anda ikuti Sama pertanyaannya Seperti itu Kalau ada orang yang menjawab Kapan Desi akan datang Lalu mereka menjawab Sesuai dengan pengalaman-pengalaman Oh akan datang nanti Di hari menunggak Ke 60 hari Oh akan datang nanti Di hari menunggak Ke 7 hari Teman-teman Kalau pertanyaan tersebut Dijawab dengan Hal-hal seperti itu Akan datang di hari Keberapa Ketika Ternyata Datang lebih cepat Dari waktu Yang sudah diinfokan Oleh teman-teman lainnya Lebih shock gak Anda Bisa gila Pertanyaan Bisa gila Anda Tiba-tiba Anda mau ke pasar Anda sedang mengeluarkan motor Tiba-tiba di depan Ada Desi yang datang Assalamualaikum Selamat siang Selamat sore Bingung gak Stress gak Shock gak Makanya kenapa saya bilang Saya tidak akan pernah menjauh Kapan Desi akan datang Karena itu adalah pertanyaan Yang bagi saya adalah Pertanyaan konyol Sekaligus pertanyaan Yang akan merusak mental Anda Sekaligus akan membuat Kepanikan yang berlebih Kepada Anda Anda pasti akan kepikiran Desi datang Jam berapa Desi hari ini sudah ngancam Akan datang Desi hari ini sudah memfoto Lagi menuju ke rumah saya Itu pertanyaan-pertanyaan Yang harus Anda hindari Paham sampai sini ya Nah ada lagi nih Jangan pernah tanyakan Kapan teror dan intimidasi Serta kapan berhenti Namanya penagihan Desi Nah ini juga pertanyaan Yang paralel Dengan yang tadi Yang saya sebutkan Yang harus dihindari Saat Anda posisi galbay Jangan pernah tanyakan Kapan akan berhenti teror itu Teror berhenti ketika Anda bayar Nyambung lagi kan Teror akan berhenti Seketika-ketika Anda bayar Sudah itu saja Selagi Anda belum melakukan Pembayaran kepada pinjol Atau kepada aplikasi Yang sudah Anda pinjam Itu tidak akan pernah berhenti Teror-teror tersebut Jangan pikir akan landai Dengan sendirinya Kalau landai-landai saja Kalau tiba-tiba meredak Ya Alhamdulillah Berarti Anda sudah sedikit terselamatkan Dari pikiran-pikiran Dari pikiran-pikiran Kekalutan-kekalutan yang ada Dengan Desi tidak hadir Tapi Jangan pernah berpikir Bahwa Tidak akan datang Jangan Dan jangan sekali-kali Terlontarkan Tadi pertanyaan seperti tadi Kapan akan berakhirnya teror Dan intimidasi ini Teror Sekali lagi Intimidasi Ancaman-ancaman Penagihan-penagihan Baik yang Pia WA Pia SMS Pia Telepon Ataupun datang Hadir langsung ke rumah Akan selesai Atau akan berakhir Ketika Anda melakukan Pembayaran Deal ya Tidak ada lagi Pertanyaan hal seperti itu Itu semua akan merusak Mental Anda Dan sekaligus akan merusak Psikologis Anda Nah Berikutnya Apa yang tidak boleh Dilakukan saat galbay Yaitu Menyembunyikan Permasalahan hutang Pihutangmu ini Permasalahan hutang Pinjolmu ini Kepada pasanganmu Atau kepada suami Atau istrimu Itu yang tidak boleh dilakukan Kalian wajib jujur disini Kalian wajib terbuka Wajib transparan Atas apa yang sudah Kalian lakukan Atas kesalahan Yang kalian lakukan Saya sebut kesalahan ini Murni-murni kesalahan Karena apapun namanya Melakukan suatu tindakan Apalagi tindakan berhutang Melakukan hutang Kepada pihak lain Apalagi berbadan hukum Lalu kalian menyembunyikannya Dari pasangan Dan tidak memberitahukan Kepada pasangan Anda Ini adalah kesalahan fatal Kesalahan besar Dan ini bisa menjadi Pemicu Keretakan hubungan Rumah tangga Anda Memicu Hancurnya keharmonisan Hubungan rumah tangga Anda Percaya Banyak sekali Kes-kes yang saya jumpai Teman-teman Di pengadilan agama khususnya Hal-hal ini sering terjadi Kenapa kamu mengajukan cerai? Karena istri saya ngutang Saya sudah tidak mau lagi Hidup sama dia Ngutang banyak Pak Terus ada lagi istrinya Bawel Kenapa ibu mengajukan gugat cerai? Pusing Pak Suami doyan banget Ngutang Pak Ngutang sana sini Sampai digadein apapun Pak Digadein jangan-jangan Nanti digadein saya Itu repot kan? Nah Ini salah satunya Transparansi Antara kalian Suami istri Dengan pasanganmu Bagi yang belum Memiliki pasangan Anda wajib terbuka Dengan orang serumah Anda Dengan orang tua Anda Atau Anda memiliki kakak yang serumah Dengan kakak Anda Karena merekalah yang nanti Suatu saat ketika Anda Sedang tidak ada di rumah Merekalah yang nanti Akan menghadapi Teror demi teror pinjol ini Ketika kamu belum melakukan Pembayaran Mereka yang akan Menghadapi cacian makian Kalau mereka Atau DC datang ke rumah Mereka yang akan Menghadapi DC-DC ini Yang akan hadir ke rumah Anda Makanya Saya bilang Perlu adanya transparansi Perlu adanya Keterbukaan Perlu adanya Kejujuran Bahwa Anda Sudah melakukan Pinjaman online Coba bisa dibayangkan Kalau Anda tidak jujur Kalau Anda tidak terbuka Ketika Anda sedang kerja Atau ketika Anda sedang pergi Misalnya Anda sedang pergi Terus Suami atau pasanganmu Ada di rumah Tiba-tiba ada yang Mengutuk pintu Memperkenalkan diri Dari salah satu Aplikasi pinjol Untuk melakukan penagihan Dengan membawa rincian tagihan Anda pulang ke rumah Anda pasti akan Habis dicacimaki Oleh pasangan Anda Sebaik apapun Pasangan suami Atau istri Anda Pasti akan Tersinggung berat Ketika mereka Tahu dibohongi Mereka tahu Sudah dilangkahi Ini sama saja Melangkahi ya Dan sama saja Sudah mulai Berbuat curang Atau tidak jujur Dalam hubungan Perkawinan Atau pernikahan Anda Tercerahkan Tiga poin tadi Jangan lakukan hal-hal tersebut Ketika Anda Posisi galbay Dipinjol Ngeri teman-teman Kalau Anda masih Melanggar Yang tiga poin tadi Bukan tidak mungkin Anda akan menjadi bagian Orang paling stres Di dunia Anda akan menjadi bagian Orang yang Seakan-akan masalah itu Berat sekali Padahal sebenarnya Semua itu Bisa Anda kendalikan sendiri Padahal masalah-masalah tersebut Bisa Anda Mindset sendiri Bisa Anda atur sendiri Bisa Anda Remote nih Diri Anda sendiri Untuk menyelesaikan semua itu Pertolongan Ataupun sharing Dengan teman-teman Dengan saya Itu hanya bagian terkecil Tapi semuanya itu adalah Bagian yang terbesar adalah Mengubah semuanya Dalam diri Anda Dalam pikiran Anda Seperti tadi saya sebutkan Hal-hal tersebut Pantang dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Saat posisi Anda Gagal bayar Dipinjol Itu sudah cukup Tiga saja sudah cukup Teman-teman Tiga sudah bisa Mengubah keadaan Atau Atau Masalah itu tetap ada Tapi Anda Memaintain pikiran Anda Dengan baik Memaintain pikiran Anda Dengan sempurna Jangan kacaukan Jangan kontaminasi Otak Anda Dengan hal-hal Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi saya sebutkan Kalau Anda lakukan Hal tiga poin tadi Insya Allah Perlahan Demi perlahan Demi perlahan Anda akan menganggap Utang ini tetap ada Harus diselesaikan Tapi Anda tidak panik Dan satu lagi Anda ikutlah Perkumpulan Ikutlah grup Ikutlah kumpulan-kumpulan orang Yang memiliki energi yang positif Bukan orang-orang yang melemahkan Ikutlah Bagi yang muslim Mungkinnya ikut pengajian Ikut kajian-kajian Insya Allah disana ada Pencerahan Untuk Anda Insya Allah Disana Anda akan menemukan Solusi-solusi Allah akan memberikan Solusi Itu bukan Biasanya bukan langsung Tapi melalui perantara Misalnya melalui teman Melalui guru ngaji Atau melalui hal-hal lain Yang mungkin bisa Anda dapatkan Dalam kehidupan Anda Sehari-hari Saya berdoa Untuk teman-teman semua Dimanapun berada Semoga teman-teman bisa Menata hidup dengan baik Bisa menjalani hari-hari Dengan baik Bisa melewati Hari-hari saat ini Yang begitu tidak menentu Hari-hari yang saat ini Kalian sedang terpuruk Sedang terlit Hutang pinjol Insya Allah Allah akan lepaskan Kunci satu-satunya Adalah ketika kita ridho Untuk istiqomah Menjalani perintah-perintah Yang sudah Allah tetapkan Untuk kalian jalankan Terima kasih Untuk para subscriber Dan penonton setiap saya Dimanapun berada Luar biasa Kalian begitu militan Sampai dengan saat ini Tetap membersamai saya Di video-video saya Yang selalu saya upload Setiap harinya Semoga Kalian selalu sehat Semoga keberkahan Menyertai kalian semua Semoga semua Usaha Baik pekerjaan Maupun usaha niaga kalian Allah akan buat Berhasil Amin Ya Rabbil Alamin Oke teman-teman semua Terima kasih Saya undur diri Wabilahi topikul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya